Intro Lur, selamat datang di ngidul Ngalabu mefilem meja dewele Ya apa kabar lur, sehat-sehat Kapeh ya, balik mana Ambe aku icang cumi-cumi Afganistan seperti biasa Sesuai beberapa requestan dari kalian Kali ini kita akan mengidul film drama komedi Yang berdasarkan kisah nyata Yaitu Jerry and Mars Goulart Tahun 2022 Baru bulan lalu film ini dirilis lur Jadi masih lumayan hot lah ya Jerry and Mars Goulart Bercerita tentang sepasang suami istri Lansia Yang menghabiskan waktu di masa pensiunnya Dengan mengikuti Sebuah permainan lutri Sampai akhirnya sang suami mendapatkan Celah dari permainan tersebut Dan meraup cuan hingga puluhan juta dolar Yang akan dimanfaatkan untuk warga-warga Di kotanya, ha? Bagaimana bisa? Langsung aja kita gaskan pantun dari Dulurku Muhammad Rafli Saputra Hmm, kan ya ada aja requestannya ya 8.000 Jerry and Mark Shelby adalah sepasang suami istri Lansia yang tinggal di kota Evar Di negara bagian Michigan, Amerika Serikat Pada suatu siang mereka sedang menempuh perjalanan jauh untuk membeli tiket loteri yang sangat-sangat banyak Berbeda dengan pemain loteri lainnya, kedua sejoli ini tidak mengandalkan keberuntungan sama sekali Tapi mereka sudah sangat yakin akan memenangkan loteri tersebut Bagaimana ceritanya? Inilah Jerry dan Marks menjadi besar Film pun flashback ke beberapa saat sebelumnya Jerry adalah seorang pensiunan manajer produksi yang telah bekerja selama 42 tahun Di perusahaan makanan sereal yaitu Kellogg's Untuk merayakan masa pensiunnya, Jerry pun membuat pesta kecil-kecilan makan malam bersama keluarga besarnya Termasuk istrinya Marks Juga kedua anaknya yaitu Dawn dan Doug Yang menghadiahkan Jerry sebuah perahu untuk memancing Jerry yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan rutinitas pekerjaannya Mulai bingung mau ngapain di masa pensiunnya Walaupun enak tinggal ongkang-ongkang kaki Tapi jelas lama-lama bakalan bosen ya kan lur Apalagi Jerry yang sangat ahli di bidang angka selalu berusaha memecahkan masalah Saat menjabat sebagai manajer produksi Sebulan setelah pensiun, Jerry menemui akuntan pribadinya yaitu Steve Yang menawarkan saham investasi Tapi Jerry menolak tawaran tersebut karena resikonya terlalu besar Dan mesti nunggu lama mendapatkan keuntungan yang sedikit Setelah itu dia akan mencoba perahu barunya di danau Dan karena rem tangan mobilnya lupa ditarik Mobil pun ikut keseret, panik dan malah jadi begini Untuk menenangkan diri, Jerry pun pergi ngopi ke cafe-nya Leon Dan mendengar obrolannya dengan customer tentang permainan loteri bernama Windfall Jerry pun tertarik setelah membaca iklan brosur Windfall di mejanya Dan mulai menghitung peluangnya di selembar tisu Yang tadinya cuma iseng-iseng Jerry pun sangat terkejowet Karena menemukan celah di dalam sistem loteri Windfall Aku jelasin sedikit tentang permainan loteri ya lur Jadi seorang pemain bisa beli satu tiket yang berisi angka-angka Lalu akan dicocokkan dengan angka yang akan dibacakan di acara mingguan sebuah stasiun TV Biasanya, biasanya pemain akan mendapatkan jackpot jika nomor yang dimiliki Persis sama semua dengan yang dibacakan di TV Yang pastinya butuh tiket loteri yang banyak banget ya kan Dan peluang menangnya juga kecil Nah di Windfall ini agak beda lur Dia menggunakan sistem roll down Yang akan membagi jackpot ke orang-orang meskipun hanya dua atau tiga angka yang sama Jika jackpot itu sudah melebihi nominal yang ditetapkan oleh pihak Windfall sendiri Intinya peluang menang besar bakal jauh-jauh lebih muda daripada loteri biasa gitu ya Kita kancot lagi ke alur film Pak Jerry yang sangat ahli di bidang perangkaan pun sangat yakin bisa menang dengan perhitungannya Dia mengambil uang sebanyak 2.000 dolar sekaligus dari tabungannya Dan semuanya digunakan untuk membeli tiket Windfall Mbak-mbak Alfa aja sampe gak percaya sama Jerry 2.000 windfall tiket 2.000 Malam harinya Jerry pun nonton acara Windfall di TV diem-diem dan mencatat angka-angka yang keluar Istrinya pun sempat curiga apa yang dilakukan oleh Jerry Oh enggak ini anu mah nonton quiz tengah malam yayin Lydia Ternyata ketika dicocokkan dengan loteri-loteri miliknya perhitungannya kurang tepat dan Jerry rugi 327 dolar Jerry pun terlihat bengong memikirkan apa yang terlewat olehnya Dan Mars yang merasa khawatir pun mengajaknya bicara Tapi Jerry masih gak mau jujur dengan beralasan belum terbiasa menjalani masa pensiunnya Mars pun memberikan semangat dan tiba-tiba Jerry mendapatkan ide dari nasihat istrinya Yaitu hal baik pasti akan terjadi sama seperti hal buruk Kata-kata tersebut mengingatkan Jerry tentang frekuensi probabilitas Yang lupa dia masukkan ke dalam perhitungannya Dimana pembelian loteri sebanyak 2.000 dolar secara probabilitas memang akan merugikan dia Maka dari itu kali ini Jerry mengambil 8.000 dolar untuk membeli tiket Windfall Ternyata perhitungannya bener lor Alhamdulillahnya Jerry mendapatkan keuntungan besar dengan menggasak 15.700 dolar Atau lebih dari 235 juta rupiah Atau hampir 2 kali lipat modal 8.000-nya Jerry Jerry pun menyimpan uang hasil kemenangannya di dalam kaleng popcorn Tapi hampir aja ketahuan cucunya yang mau makan popcornnya kan Untung aja Jerry berhasil meminta kaleng itu kembali Lalu memindahkan uangnya ke kardus cereal Malam harinya Mars yang habis beres-beres rumah bertanya ke Jerry tentang kardus makanan di dalam lemari Jerry yang mengira Mars sudah mergokin uangnya Langsung ngaku jika uang itu adalah hasil menang loteri Padahal sebenarnya Mars cuma mau nanya apa benar Jerry yang ngabisin oreo sekardus Karena udah terlanjur ngomong Jerry pun akhirnya menjelaskan semuanya Tentang celah yang dia temukan di loteri Windfall Sampai kemenangannya yang sebesar 15.700 dolar Mars pun sungguh terkejut mendengarnya Dan ternyata dia malah mendukung suaminya mengambil resiko bermain loteri lagi Karena menurut Mars selama ini pernikahan mereka lumayan membosankan Dan Mars juga sangat menginginkan adrenalin baru untuk bersenang-senang di hidupnya Gak pake papibus semua keuntungan itu mereka akan loterikan kembali Tapi sayangnya mesin Windfall sudah tidak ada di wargopnya Leon Karena dianggap tidak begitu laku di daerah sana Dan mesin terdekat ada di negara bagian masa kusets yang jaraknya sekitar 10 jam naik mobil Setelah itu Jerry menunjukkan perhitungannya kepada Steve Dan dia tidak menemukan kesalahan di dalam perhitungannya Bahkan Steve tertarik untuk berinvestasi sebanyak 1000 dolar kepada Jerry Kedua suami istri itu pun semakin yakin bisa memenangkan loteri lebih banyak Dan nekat pergi ke masa kusets untuk membeli tiket Windfall di sana Keesokan paginya Mars pun begitu semangat mempersiapkan touring mereka berdua ke masa kusets Dan mereka pun sangat menikmati perjalanannya Sesampainya di masa kusets mereka langsung mampir ke sebuah toko bernama Likur Hut Dan bertemu dengan mas-mas penjaga toko yaitu Bill Yang terkejut ketika Jerry minta beli 8.000 tiket Windfall atau setara dengan 16.000 dolar Karena mesin tiket Windfall hanya bisa mencetak seribu tiket tiap satu jam Kedua mbah-mbah ini pun rela menunggu 8 jam non-stop untuk mencetak 8.000 tiket Kuat loh kakinya lor Mereka pun bermalam di sebuah hotel Oyo Bintang 2 dekat sana Dan Jerry mulai mencatat nomor yang keluar dari acara Windfall di TV Lalu memeriksa 8.000 tiket bersama istrinya sampai menjelang pagi Berapa total yang didapatkan mereka lor? 21.043 dolar atau sekitar 316 juta rupiah Sangat-sangat fantastis di luar nalar Kerja di mana coba dapat cuan segitu dalam sehari Setelah itu Jerry pun langsung pergi ke kantor Windfall bersama Mars untuk mengambil hadiahnya Dikira bakal dicurigain tapi untungnya aman-aman aja ya kan Lagipula mereka juga gak melanggar hukum sama sekali Mars pun sangat senang dengan kemenangan mereka Tapi dia juga bertanya-tanya apakah di luar sana ada orang lain yang juga mengetahui trik tersebut 8.043 dolar Ketika hampir sampai rumah Mars pun meminta Jerry menepi untuk melihat suasana kota Evarth Yang terlihat sepi dan membosankan Karena peluang kemenangan Loteri Windfall akan semakin besar jika mereka lebih banyak membeli tiket Mars pun menyarankan Jerry mengajak orang-orang di kota mereka Evarth Untuk ikut membeli tiket Windfall Agar perekonomian di kota itu meningkat dan pastinya akan berdampak positif pada pembangunan Jerry dan Mars pun mengurus perizinan untuk membuka perusahaan investasi yang dinamakan GS Investment Strategies atau GSIS Dan mengajak orang-orang di kota Evarth membeli sahamnya Dimana semua pemegang saham tentunya akan mendapatkan keuntungan Alhamdulillahnya banyak yang tertarik untuk ikutan Selain karena sudah kenal Jerry cukup lama Mereka semua juga dapat keuntungan dengan resiko cukup kecil Yang pastinya membantu kehidupan mereka masing-masing Tapi di lain sisi Kedua anak mereka yaitu Doug dan Dawn Tidak begitu percaya dengan usaha yang akan dirintis kedua ortunya sendiri Setelah itu mereka berdua pun kembali ke toko liquor hut milik Bill di masa kusets Dan akan membeli 20 ribu tiket Windfall atau 40 ribu dolar Yang berarti kira-kira butuh 20 jam untuk dicetak Tapi Bill melarang mereka berduanya taktiker sampai nginep-nginep disana karena toko akan tutup Selain itu Bill juga ada acara minum-minum sama temen-temennya Dengan cerdiknya Jerry pun mengajak Bill ikut menjadi partner usahanya Dengan membeli saham GSIS miliknya Dan Bill pun langsung tertarik Bahkan setemen-temennya Bill juga ada yang mau ikutan lor Seperti biasa selesai mencetak Mereka berdua nginep di Hotel Oyo Bintang 2 Dan akan mengecek tiket sesuai angka yang keluar di acara TV Windfall Tapi sebelum ngecek Mars yang kesem-sem ngasih kode-kode ke Jerry Dan ya seloleh lah mereka simbah-mbah ini ya kan Lalu di pagi harinya Tiba-tiba Bill gedor-gedor pintu hotel Dan sangat-sangat sumber ingat menunjukkan laporan kemenangan dari Windfall Yang ternyata dua kali lipatnya atau sebesar 82 ribu dolar Atau setingkat dengan 1,2 M Bayangin lor, bayangin dulu aja bayangin Setelah itu mereka berdua pun terus memainkan Lotre Windfall Dengan jumlah tiket yang semakin puanya Sampai-sampai harus disimpan di gudang dulu sebelum diperiksa satu-satu Betapa bahagianya para pemegang saham yaitu warga Evart Karena Jerry dan Mars terus berhasil menggandakan keuntungannya Di lain tempat Seorang mahasiswa Harvard yaitu Tyler Sedang membuat perbandingan dari beberapa permainan Lotre Untuk tugas penelitiannya Dan ketika memeriksa Windfall sama seperti Jerry Dia juga menemukan celah di sistem permainan Lotre-nya Yang membuatnya ingin mengeruk untungan sebesar-besarnya Daripada menyelesaikan tugas penelitian Karena Tyler hanya anak kuliahan yang gak punya uang Dia pun dibantu temannya Eric agar menggerakkan teman-teman kampusnya Untuk ikut menyumbangkan uang secara cuma-cuma Dengan iming-iming teman-temannya bisa terkenal di mana-mana Karena berhasil menaklukkan Windfall Bukan seperti Jerry yang memberi keuntungan ke para pemegang saham Jelas banyak dari mereka yang mau karena selain anak-anak sultan Selayaknya anak kuliahan mereka juga ingin mendapatkan sensasi Di lain sisi warga effort pemegang saham GSIS Setuju patungan merenovasi panggung alun-alun kota Untuk menyelenggarakan festival jazz yang sudah lama tidak diadakan di sana Doc yang diminta mengerjakannya pun bingung kenapa lapangan yang udah hancur dan sepi tersebut Mau-maunya direnovasi dengan uang yang tidak sedikit Doc pun menanyakan hal tersebut ke ayahnya Dan ternyata Jerry sudah menyiapkan jatah saham untuknya Sekarang penghasilan yang didapat para pemegang saham Sangat membantu kehidupan mereka masing-masing Ada yang renovasi toko buku, gedung hotel, bahkan sampai patungan renof panggung jazz tadi ya kan Tapi sebagai pemain lutri profesional, Jerry dan Mer sadar bahwa mereka tidak tahu sampai kapan windfall akan berlangsung Maka dari itu mereka akan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya Di Harvard, berkat modal anak-anak kampus dan perhitungannya Tyler berhasil meraup 50 ribu dolar dalam lutri windfall Dan dengan rakusnya lagi-lagi dia meminta teman-temannya untuk kembali membeli tiket Sementara itu sahabatnya Eric yang berhasil menghack server windfall Mendapatkan informasi tentang pemain kawakan lainnya yaitu Jerry dan Mars Yang pastinya akan mempengaruhi banyaknya hadiah mereka Karena gak mau kalah Tyler yang sudah mendapatkan informasi lokasinya Neka datang ke toko Likwarhat saat itu juga Tepat ketika Jerry dan Mars merayakan hari jadinya yang ke-42 Dengan arogannya Tyler dan Eric datang menawarkan Jerry dan Mars bermain windfall di bawah grupnya Tyler Sambil menyombongkan kampus Harvardnya dan meremehkan mereka Tapi dengan tegasnya Jerry pun menolak bahkan dia bisa menguak kebusukan Tyler Dimana tanpa sepengetahuan sahabatnya Eric Perhitungan Tyler hanya menguntungkan dirinya sendiri Sementara itu di kantor berita Boston Globe Seorang jurnalis bernama Maya mendapatkan informasi tentang seorang pemain lotre asal Michigan Yang berhasil menang sangat besar tiap tiga minggu sekali Yang pastinya itu adalah Jerry dan Mars Maya pun menanyakan kejanggalan tersebut kepada bos lotre windfall Yaitu Pak Grazio Tapi karena lagi sibuk Pak Grazio pun mengabaikannya Di lain tempat Tyler menemui Jerry di Cafe Leon Dan kali ini mengancam akan menghacking akun bahkan identitas pribadi Jerry Jika terus melanjutkan permainan Tindakan yang sangat-sangat amoral padahal Jerry tidak merugikan siapapun ya kan Dengan berat hati Jerry pun akhirnya berhenti bermain lotre Dan mengumumkannya di depan semua pemilik saham termasuk Mars Tapi setelah itu Doc mengingatkan jika usaha ayahnya telah berdampak positif bagi banyak orang di Evar Dan Doc tidak ingin ayahnya kalah melawan Tyler si anak kampus Begitu pula dengan Mars yang terus mendukung Jerry Agar jangan pernah menyerah dan melanjutkan lotre windfall bersamanya Sampai akhirnya mereka berdua pun kembali menarik tiket windfall di masa kusets Singkat cerita lagi-lagi Jerry dan Mars menang lotre dan Eric pun mengetahuinya melalui hacking Ternyata Tyler hanya menggertak Jerry karena sebenarnya dia tidak bisa meretas akun-akunnya lor Tapi Tyler tidak menyerah dan tetap ingin meraup semua hadiahnya sendiri Dia memiliki ide untuk men-trigger roldown sebelum jadwal roldown biasanya Aku jelasin lagi ya lor Jadi roldown itu bakal terjadi jika angka hadiah atau jackpot sudah melewati batas yang telah ditetapkan oleh windfall Lalu Tyler dan Eric akan mencari info batas jackpot dengan menghacking server windfall Karena info tersebut memang tidak pernah disebarkan kemana-mana oleh windfall Agar permainan tetap fair Sudah pasti Tyler membutuhkan uang yang sangat besar untuk membeli tiket sebanyak-banyaknya Hingga harga jackpot menyentuh roldown di luar jadwal seharusnya Dengan beraninya dia mempresentasikan hal ini ke om-om Sultan Golov untuk men-trigger roldown Dan akhirnya berhasil mendapatkan 1 juta dolar sesuai batasannya Bahkan Tyler juga mengerahkan banyak teman-temannya untuk mencetak tiket windfall di beberapa toko sekaligus Beberapa hari kemudian Bill pun memberitahu Jerry dan Mars tentang roldown yang tiba-tiba terjadi di luar jadwal Jerry yang teringat dengan skill hacking Tyler dan teman-temannya sangat yakin mereka lah dalangnya Agar Jerry dan Mars tidak punya kesempatan bermain sama sekali Jerry pun langsung menemuinya di Harvard dan mengungkapkan kekecewaannya pada Tyler Yang berani bermain curang Hanya untuk mengisi perutnya sendiri tanpa mempedulikan teman-temannya yang sudah membantu Sudah jelas mereka semua sangat kecewa karena baru mengetahui Apa yang sebenarnya Tyler lakukan selama ini Jerry dan Mars pun akhirnya mendatangi kantor windfall untuk bertemu Pak Grazio dan staff-staffnya Secara terang-terangan Jerry mengatakan jika dia dan beberapa anak Harvard telah menemukan celah dalam sistem permainan windfall Maka dari itu Jerry menyarankan Grazio untuk memposting nominal jackpot di websitenya Agar semua pemain bisa melihat batas roll down dan tidak ada kecurangan lagi Seperti yang dilakukan oleh Tyler Tak lama dari hari itu windfall pun akhirnya memposting nominal jackpot di websitenya Dan betapa terkejutnya Tyler karena dia tidak bisa mengontrol permainan lagi Dengan cara mempercepat roll down Bukan hanya itu lor teman-temannya termasuk Eric juga gak sudi membantunya lagi Sampai akhirnya Tyler pun mengurus lotre sendirian mampus Di kantor berita Maya akhirnya mendapatkan daftar pemenang lotre dengan jumlah terbesar di Amerika Serikat Yaitu Tyler Langford dan juga Jerry Shelby Gak pake lama Maya pun langsung menemui Jerry di rumahnya dan menanyakan tentang lotre windfall Maya pun akhirnya tau jika selama ini Jerry juga membantu warga di kotanya dari keuntungan tersebut Namun beberapa hari setelahnya ketika Jerry dan Mars akan kembali bermain Tiba-tiba mesin windfall di toko Likwar Hut sudah diambil Karena ternyata kemenangan Jerry dan Tyler Juga penjelasan tentang celah di sistem lotre windfall Telah terpampang di koran Tyler pun akhirnya dipaksa pulang oleh ayahnya Karena bukannya sekolah yang bener tapi malah main lotre pake duit orang Karena berita di koran Windfall pun akhirnya menutup lotrenya Dan hari itu adalah kali terakhir angka lotre di acara TV akan dibacakan Namun Jerry dan Mars tidak bisa ikutan karena memang belum beli tiket sama sekali Kalaupun mau beli tiket mesin windfall hanya tersedia di negara-negara bagian lain yang cukup jauh dari Likwar Hut Padahal panggung Jazz Festival sebentar lagi selesai Dan mereka harus mengumpulkan uang untuk renovasi terakhirnya Malam harinya Steve mengundang Jerry dan Mars ke lapangan untuk bertemu para pemegang saham Jerry pun yakin banyak dari mereka yang kecewa atau mungkin sangat marah Karena harus berhenti bermain lotre Tapi sesampainya disana Ternyata pembangunan panggung Jazz telah selesai Dimana hampir semua orang membantu membeli tiket ke negara bagian lainnya Agar Jerry dan Mars bisa ikut di permainan terakhir windfall Tapi tetap aja lor Jerry dan Mars yang ngecekin tiket satu-satu kayak biasanya Para warga tulus melakukan itu semua Karena Jerry telah menghidupkan kota kembali dari keterpurukan Banyak orang yang mendapat penghasilan tambahan mengembangkan usahanya Bahkan Steve beli supercar corvette Jerry dan Mars pun disambut layaknya pahlawan di kota Evart Lalu festival Jazz yang sudah lama tidak diadakan Akhirnya digelar Perusahaan GSIS pun ditutup setelah permainan lotre windfall dihentikan Jerry dan Mars menggunakan sebagian besar keuntungannya Untuk membeli bisnis pinjaman konstruksi di kota Evart Juga menyekolahkan anak dan cucunya Jerry pun tahu tanpa melanggar hukum sama sekali Total keuntungan yang didapatkannya selama ini menyentuh 27 juta dolar Atau lebih dari 400 miliar rupiah Abuyar Bayangkan anda yang ada di posisinya Jerry itu uang mau kalian pakai apa lor kira-kira lor Film ini benar-benar dibuat berdasarkan kisah nyata lor yang berawal dari sebuah artikel dengan judul yang sama Cerita di film ini juga mirip banget kayak aslinya Contohnya plot persaingan tim Lotri Harvard Yang aslinya dari kampus MIT bernama James Harvey dan Yuran Lu Tapi Harvey ini gak seberkes sosok Tyler di film ini lor Kisah keromantisan dan kesoswitan Jerry dan Mars ini nyenengin banget sih Kompak, kocak, bareng-bareng menyelesaikan masalah Tetap hidup sederhana dan menyebarkan kebaikan dari keuntungan yang didapatkan Jadi pelajaran yang bisa diambil lor Mungkin sukses dalam hal cuan gak sekarang Tapi siapa tahu kalian kayak kolonel Sandersnya KFC Atau dua sejolim bamba di film ini Yang sukses saat menginjak usia lanjut Siapa yang tahu ya kan Jadi tetaplah menyerah dan jangan pernah berjuang Ya weh segitu dulu lor Aku Ichang undur diri Maturnuon dan Senu Untuk menjadi manusia yang rakus harta But say yes Untuk klik Ya tahu lah Klik di bawah dong Skrip dong Yuk yuk Satu juta yuk Abis ini yuk Assalamualaikum lor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya